Menurut gue tuh, radio tuh sebaik-baiknya rumah untuk kembali tau gak? Tapi saya akan balik lagi ke radio, tapi gak tau kapan. Oh, oh gitu. Karena kan radio sebaik-baiknya rumah untuk kembali. Karena menurut gue radio tuh lah sebenar-benarnya rumah untuk kembali. Pengen lah kanan lah pasti kalau siaran lah. Radio tuh kayak sebaik-baiknya rumah untuk kembali tau gak? Karena radio adalah sebaik-baiknya rumah untuk kembali. Penyiar Goffar Hilman resmi mengundurkan diri dari radio Prabors FM. Padahal Goffar diketahui baru kembali menjalani usiaran usai setahun vakum. Dikutip dari kompas.com pada Jumat 27 Mei 2022. Pengunduran diri itu disampaikan Goffar Hilman melalui Instagram pribadinya atpergijau. Lebih lanjut Goffar mengucapkan juga rasa terima kasih lantaran sudah memberikan kesempatan kepadanya untuk kembali menghibur. Sebelumnya pada 20 Mei 2022, Prabors mengumumkan Goffar Hilman akan kembali ke radio. Prabors juga mengumumkannya melalui akun Twitter resminya. Goffar pun dijadwalkan mulai memandu program pada hari itu pada tanggal 23 Mei 2022. Namun pengumuman itu mendapatkan kesambutan negatif. Banyak warga net yang mempertanyakan keputusan Prabors menggandeng Goffar Hilman yang dituding pernah melakukan pelecehan seksual. Radio tersebut menunda program siaran Goffar Hilman menyusul adanya penolakan di media sosial. Penolakan keterlibatan Goffar Hilman di salah satu program Prambors juga dituang di petisi bertajuk Dear Prambors, Kenapa Goffar? di laman chance.org Kembalinya Goffar Hilman menjadi penyiar radio setelah hiatus selama setahun ternyata berbuah kritik dari netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!